Iya, pada tahun 2023 Polres Tanjung Jabung Barat ungkap kasus narkoba yang paling tinggi dari kasus lainnya yang mana pada tahun 2023 Polres Tanjung Barat diberikan beban target ungkap kasus narkoba sebanyak 45 kasus. Namun seiring berjalan target tersebut melampaui batas atau hingga saat ini 70 kasus yang diungkap Polres Tanjung Barat. Dalam hal ini, kasus narkoba. Kinerja Polres Tanjung Jabung Barat dalam memerantas peredaran narkotika wilayah hukum Polres Tanjung Barat patut diacungkan jempol. Capaian dalam hal memerantas peredaran narkoba bukan hanya sebatas dari pihak kepolisian saja. Namun peran masyarakat turut membantu dalam hal mengungkap kasus peredaran narkotika. Salah satunya memberikan informasi gerak-gerak yang mencurigai. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjung Barat AKBP Padli membenarkan bahwa Polres Tanjung Barat telah mengungkap kasus narkoba melampaui target di tahun ini. Dalam kurun waktu selama tahun 2023, Polres Tanjung Barat telah mengungkap sebanyak 70 kasus narkoba dari target yang diberikan hanya sebanyak 45 kasus. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 5.798,96 gram atau 5,7 kilogram dan 55 buter ekstasi dan 211 gram ganja dan 102 pelaku tindak pidana narkotika. Betul mas, jadi selama kurun waktu tahun 2023, Alhamdulillah dari target 45 kasus yang dibebankan kepada personat jenis sabu dan anggaran yang ada, kami operasasi. Jadi, ungkap kasus yang kami berhasil capai lebih daripada 70 kasus. Untuk barang buktinya yang besar, ada 1,5 kilo, kemudian 1 kilo lebih, dan Alhamdulillah hanya sekarang 3 kilo. Lebih lanjut, Padli menambahkan, dari ungkap kasus narkotika, setidaknya dari tangan tersangka turut diamankan 27 pucuk senjata dan 1 senjata air sopgan, bahkan saat ini sejumlah tersangka telah diponis pengadilan dan tengah menjalani hukuman. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.